bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello welcome to my youtube channel nonifat pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kuning telur ganda atau sering kita sebut double yule egg nah untuk yang pernah menemukan telur seperti itu yuk kita simak penjelasan dari saya nah biasanya dalam satu butir telur itu sudah termasuk satu kuning telur dan satu putih telur tapi kadang-kadang kita menemukan dengan satu butir telur itu terdapat dua kuning telur nah jika kalian pernah menemukan atau melihatnya apakah telur tersebut aman untuk dikonsumsi jawabannya yaitu aman ya untuk dikonsumsi jadi gak ada masalah kalau misalnya kita mengkonsumsi butir telur dengan isi dua kuning telur nah ini juga satu keberuntungan karena dalam satu butir telur kita mendapatkan dua kuning telur kalau biasanya kita harus mecahin dua butir telur untuk dapatkan dua kuning telur nah ini kita cuma satu mecahin satu butir telur untuk dapatkan dua kuning telur tapi itu jarang ditemukan ya nah kemudian dengan kalau seperti ini kenapa sih bisa seperti itu kenapa hal ini biasa terjadi yuk kita simak jadi double york ini biasanya diproduksi oleh ayam-ayam yang muda ya atau yang baru pertama kali bertelur hal ini disebabkan karena sistem reproduksi mereka itu belum sempurna atau belum matang sehingga terdapat dua kuning telur dalam satu butir telur nah kemudian double york ini juga biasa ditemukan pada ayam-ayam yang berumur tua atau yang berada di akhir produksi mereka nah untuk yang saya alami sendiri atau yang saya buktikan sendiri jadi dari ayam-ayam yang saya pantau tiap hari saya dari 2000 ekor saya menemukan kurang-kurang 10 butir telur yang terdapat dua kuning telur atau double yorknya dan ini terdapat pada ayam yang berumur muda atau ayam yang baru awal-awal bertelur nah seperti itu jadi kalau misalnya ayam yang udah berumur tua itu dari 2000 ekor yang saya amati tiap hari itu tidak saya temukan jadi saya hanya menemukan pada ayam-ayam yang berumur muda nah untuk kejadian double york ini bisa dikatakan 1 berbanding 1000 karena seperti yang saya bilang tadi dari 2000 ekor itu hanya saya menemukan kurang dari 10 butir telur yang memiliki double york nah kemudian proses pengeluaran telur atau sel telur dari ovariumnya itu berjarak sangat pendek ya dengan telur berikutnya jadi ini menyebabkan 2 sel telur itu atau 2 calon sel telur itu diopulasikan dalam waktu yang bersamaan kurang dari 3 jam nah normalnya untuk 1 sel telur itu diopulasikan 1 jam setelah telurnya itu keluar nah disini 2 telur itu langsung diselimuti oleh albumin atau putih telur dan dibungkus pada 1 cangkang telur jadi ini berjalan secara bersamaan jadi 2 sel telur yang keluar kemudian diselimuti langsung oleh 1 albumin dan 1 cangkang telur nah itu yang bisa itu yang bisa menyebabkan perbedaan dari 1 butir telur yang memiliki 1 kunin telur dan 1 butir telur yang memiliki double york jadi faktor penyebab lainnya itu bisa karena faktor stres dimana ayam itu dipaksa untuk meningkatkan berat badan kemudian meningkatkan presentasi produksi dan berat dari telurnya nah apabila terjadi kelebihan kelebihan berat pada ayam ini berhubungan dengan hormon estrogen sehingga berat dan sel telur itu ber keluar dengan waktu yang tidak beraturan jadi ini disebabkan juga karena proses atau pemaksaan dari ayam harus meningkatkan berat badannya kemudian peningkatan produksi dan berat dari telurnya oke ini dia gambar dari telur yang sudah saya temukan ini gambar yang yang sebelah kiri itu sangat bagus kuning telurnya kemudian gambar yang yang sebelah kanannya itu hanya itu ada dua juga sebenarnya cuman yang satunya itu sempurna satunya lagi tidak sempurna jadi ini ada dua butir telur yang memiliki double yield namun satunya itu sempurna satunya itu saya rasa tidak sempurna karena terjadi perbedaan ukuran dengan dua kuning telur tersebut nah itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa diterima semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan bisa komen di komentar di bawah ya oke see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat